Perkembangan buah-buahan saya yang ada di depan rumah Nah ini yang lihat Nah ini anu teman-teman Nangka Merah, Thailand Ini umur pentilnya masih 1 bulan setengah ini ya Ini sudah empuk-empuk loh teman-teman Ini, tapi kok asem ya Banyak jeruknya Tapi kapok ngerah teman-teman Ini bawa buah seperti ini loh Banyak sekali ini Cabang seperti ini nanti kalau membawa 20 atau 30 kilo Pasti semplah ya teman-teman Cabang sekecil ini Kalau sampai membawa 20 kilo sudah hancur ini Halo teman-temanku semuanya Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kita Dimanapun teman-teman berada Semoga sehat selalu, lancar rezekinya Dan dimudahkan segala urusannya Ola Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin Nah teman-teman Di pagi hari yang cerah ini Saya tidak mau membahas ayam dulu Karena ada Kemarin bau tai Sekarang Sudah dijelaskan tai nya tidak bau Sekarang polusi suaranya Jadi teman-teman disini Hidup bertetangga itu ya Harus saling Jadi Saling Menggurmati Kalau tidak mau misalnya Tidak mau terganggu ya Jangan mengganggu Di belakang tembok saya itu Banyak yang Mepet Kandang kambing Untuk kandang kambing Buahnya Berisik sekali Saya juga Tidak apa-apa Dan apalagi Kalau waktunya Apa itu Resek-resek Bekas makan kambing itu Dibakar Itu asapnya semua Masuk rumah Saya tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak protes Ada kandang bebek juga Ya bau Kadang kalau malam bau Tapi tidak apa-apa Terus itu Di belakang Di belakang kandang Ayam Saya pas ya Itu got Got apa itu Peceren Pembuangan Limbah-limbah itu Itu mambut Baunya ngungkuli Telai ayam Ya saya biasa saja Tidak apa-apa Jadi disini itu Saling Tidak berani protes Karena apa Ya kalau dia protes Kita juga protes Jadi kita saling Saling menghormati saja Saling menghargai Itulah teman-teman Karena disini kan Masih semi kampung Banyak orang yang Pelihara-pelihara Disini ada kandang bebek besar Ada kandang Kambing gede-gede Itu malah mepet Di tembok pagar saya Yang di belakang itu Mepet sekali Ya kalau Waktu Wodusnya Bengok-bengok Teriak-teriak Ya berisik Tapi ya Sudah biasa Kita sudah biasa Enggak 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 protes Enggak ngapa-ngapain Kenapa Hidup Berdampingan Masih di kampung Aman lah Enggak tahu Kalau di daerah Teman-teman semuanya Ini teman-teman Pagi ini Saya enggak mau Bahas ayam dulu Kita mau bahas Perkembangan Buah-buahan Saya yang ada Di depan rumah Teman-teman Nah ini Lihat Nah ini Anu teman-teman Apa Nangka Nangka Merah Thailand Ini umur Pentilnya Masih Satu bulan Setengah ini Karena ini Agustus Selalu Sudah Segini Pas waktu Baris itu Tanggal 20-an Agustus Sudah Segini Jadi ini Umur Satu bulanan Satu bulan Puncul Sepuluh hari Empat puluh hari Segini Segini Teman-teman Ini umur Empat puluh hari Saya buka Belosongnya Saya lihatkan Ininya Tuh Mungkin Ini butuh Satu atau Dua bulan Lagi Untuk kita Mereview Dalamnya Seperti apa Dalamnya Seperti apa Nangka Merah Thailand Seperti apa Sebenarnya Ini Mau tak Buang Ini teman-teman Ini mau tak Buang Ini mau tak Potong Sebenarnya Tak Buang Terus Ini juga Biar yang Besar-besar Itu Buah Gitu aja Tak seleksi Lah kasarannya Gimana Menurut teman-teman Ini dibuang Atau enggak Bentuknya Bedesel Bedesel Ini enggak Kurang Bagus Ini Ini nanti Kalau Jadi nangka pun Isinya sedikit Ini Jadi yang Bagus Itu yang Dipelihara Yang Yang begini Yang proporsional Proporsional Gini teman-teman Ya Nah terus Itu jeruk Itu jeruknya Itu Sebenarnya Sudah banyak Yang muateng Teman-teman Tapi kok enggak Tau ya Kok kejut Ya ini Jeruknya Ini asem Apa Ini memang Kurang mateng Teman-teman Ini sudah Empu-empu Teman-teman Ini Tapi kok Asem Ini jeruk Sudah Ini jeruk Sudah Seperti ini Tapi kok Masih asem Ya Banyak kucing Pendatang Nah ini teman-teman Kok asem Gitu Masian Banyak jeruknya Tapi kapok Ngerah Teman-teman Kok Cumpol Terus kemarin Yang paling Eh Yading Ini Ada Rezeki Anggreknya Nambah Tiga Pohon Yang Baru Jadi Tunas Bertunas Tiga Yang seger Generasi Baru Ini Rezeki Ini Sama ini Juga Bawa Bawa Kepala yang Arani Plan Dan kemarin Anu teman-teman Ya Nah Tuh Ini Kemarin Saya beli Tambang Ini Sepuluh Bici Untuk Itu Lihat Saya Tambang Tambang Keseluruh Karena ini Potensinya Nanti Nah Ini Seperti ini Teman-teman Ini Berpotensi Untuk Mentelung Kalau Nggak Ditambang Tambang Nanti Dibantu Cagak Cagak Pring Juga Masih Dibantu Cagak Bambu Ya Teman-teman Ini Bawa Buah Seperti Ini Dan Ini Sampai Atas Ini Kalau Nggak Di Rencanakan Dengan Mateng Ditopang Ditopang Ini Rusak Pokoknya Nanti Karena Ini Satu Bicinya Ini Berkisaran Paling Paling Ringan 700 Gram Atau 7 On Maksimal Beratnya 1 Kilo 3 On Bisa 1 Kilo Setengah Atas 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 Puli Coba Kita Naik Wah Wah Hah Tuh Teman-teman Jadi Ini Saya Topang Topang Semuanya Ini Tuh Tuh Banyak Sekali Ini Tuh Cabang Seperti cabang Seperti ini Nanti Kalau Membawa 20 Atau 30 Kilo Pasti Semplah Ya Teman-teman Jadi Harus Dibantu Nanti Dibantu Caga Bambu Masih Dibantu Tambang Tambang Seperti Ini Bayangkan Cabang Sekecil Ini Kalau Sampai Membawa 20 Kilo Ya Hancur Tuh Cabang Kecil Membawa 20 Kilo Bisa Hancur Teman-teman Nah Tuh Ini Apalagi Kecil Ini Membawa 10 Kilo Ya Hancur Gitu Teman Kita Nah Tuh Jeluk Jadi Satu Di Satu Tempat Ini Ya Di Satu Tempat Ini Alpukatnya Lebat Di Satu Tempat Ada Alpukat Terus Ada Nangka Merah Thailand Sama Jeruk Terus Itu Juga Lebat Itu Yang Dia Nah Itu Juga Lebat Tuh Lihat Itu Juga Lebat Yang Disana Itu Juga Lebat Alhamdulillah Pokoknya Cukup Di Halaman Rumah Saja Sudah Mencukupi Kebutuhan Yaudah Teman-teman Gitu Saja Dulu Vlog Dari Kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video Berikutnya Dadah